Assalamualaikum Siapa di sini yang suka dengan makanan instan? Suka? Suka ya Makanan instan itu mungkin lebih enak mungkin ya Kalau kita nonton iklan saudara Mie instan ya Entah apapun itu mereknya saudara Saudara Wah adanya langsung lapar saudara ya Kalau kita lihat mie instan gitu ya Semuanya serba instan sekarang Saudara Kepada hari juga waktu saya Pernah ke Jogja naik kereta Karena waktu itu lapar saudara Saya ada menu-menu yang di situ yang ditawarkan Dan saya akhirnya mencoba Mencoba sate Ada sate Dan saya kaget sekali ketika saya makan Ternyata di bungkusannya ada tulisannya Dipanaskan dalam microwave Dan itu sudah langsung siap saji Ternyata satenya juga sate instan Saya baru tahu karena jarang berpegian Wah ternyata ada juga ya Sate instan Tidak cuma mie instan saja Tetapi ada sate instan Waduh saya juga agak gimana gitu ya Ini sate instan ini sehat gak ya Cuman hari-hari ini akan semakin banyak Akan semakin banyak yang serba instan Kita suka yang instan saudara Saudara kita suka makanan-makanan instan Tetapi saudara kita tahu bahwa Sesuatu yang instan Itu belum tentu Menyehatkan kita Ya Kapan hari saya pernah ke rumah sakit Ada seorang anak Yang ternyata terkena penyakit Entah saya lupa penyakitnya apa itu Ternyata karena sejak kecil Ya dia masih remaja Sejak kecil dia Setiap hari makan mie instan saudara Ya Setiap hari makan mie instan Akhirnya dia terkena suatu penyakit Dan harus dirawat di UGD Sesuatu yang instan Belum tentu menyehatkan kita saudara Demikian juga dengan sesuatu yang instan Gak cuma makanan saja saudara Belum tentu akan menyehatkan Kesehatan jiwa kita Menyehatkan rohani kita Ya disini yang suka-suka serba instan Kita mau belajar hari ini saudara Ya yang suka mie instan Juga peringatan bagi kita Jangan suka sering-sering makan mie instan saudara ya Jangan suka sering makan makanan instan Saudara Karena itu belum tentu menyehatkan Sesekali boleh tapi jangan sering-sering Saudara Hidup kita butuh yang namanya Apa saudara Lawan kata dari instan itu apa saudara Wah pintar semua disini ya Lawan kata dari instan adalah proses Katakan sekali lagi saudara apa Proses Saudara Kalau kita masak mie instan gitu ya Cuma butuh waktu gak sampai 5 menit Sudah tersedia Saya pernah mencoba karena saya suka mie gitu ya Mie instan itu juga rasanya sangat enak Saya mencoba memasak bukan mie instan Ya saya beli mie yang biasa bungkusan saudara Saya mencoba masak kasih rambang, bawang gitu ya Goreng-goreng, kasih telur saudara Kasih kecap dan segala macam Itu kadang males saudara ya Membutuhkan waktu yang agak lama Daripada kita masak cuma 5 menit Kita harus ngupas bawang, rambang Harus kasih kecap, kasih ini gitu saudara ya Itu kadang kita tuh males ya Males dengan sesuatu yang namanya proses Tetapi saudara proses itu lebih menyehatkan Amin saudara Proses itu lebih menyehatkan Saudara berapa banyak diantara kita yang lebih menyukai proses Daripada instan saudara Dalam kehidupan kita Kita butuh yang namanya proses Dan proses itulah saudara Yang akan membuat kita lebih dewasa Dari proses akan membuat kita banyak belajar Akan membuat kita mempelajari banyak hal Memahami banyak hal saudara Dan proses itu yang membuat kita Menjadi sesuatu yang lebih besar saudara Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan Kita gak suka yang namanya proses saudara Proses itu akan selalu mendewasakan kita saudara Saudara saya percaya bahwa seseorang Yang tidak pernah mengalami proses Itu akan mudah sekali yang namanya Terpuruk rentan saudara Toko-toko Alkitab saudara Kalau kita lihat banyak sekali diantara mereka Yang harus mengalami banyak proses Tuhan Sebelum mereka diangkat oleh Tuhan Sebelum mereka dipromosikan oleh Tuhan Sebelum mereka benar-benar mendapatkan mimpi-mimpi Tuhan Itu butuh yang namanya proses saudara Tapi seringkali saudara Kita menginginkan sesuatu tujuan kita Kita menginginkan sesuatu impian kita Mimpi kita saudara Itu dengan cara yang apa? Instant Cara instant Saudara Zaman sekarang ya Banyak televisi menayangkan film-film Kadang saya kalau iseng sore-sore Nonton film Saya buka channel TV Channel TV Dan ternyata sekarang ini Kebanyakan di stasiun televisi saudara Sekarang kebanyakan Saya pikir hanya satu stasiun saja Yang menayangkannya film-film Seperti itu Ternyata ketika saya buka channel lain Channel lain Filmnya mirip-mirip saudara Walaupun tidak semua channel ya Intinya apa saudara? Film tentang hukum karma Film tentang Sampai saya kadang Aduh ini Nontonnya kok horror-horror gitu ya Saya gak suka setan-setan gitu ya Nanti takut gitu ya Serem-serem wajahnya Sampai saya ngomong kepada Evi Ini tiap hari kok filmnya gini-gini Terus dari jam segini sampai jam segini Mau nonton yang enak Jadi gak enak gitu ya Nontonnya hantu, setan gitu ya Tapi saudara Dari film-film itu Selalu banyak diceritakan Bahwa manusia akan mendapatkan Ganjaran gitu ya Saya percaya mereka punya Sesuatu yang ingin mereka sampaikan Dalam film-film itu saudara Sesuatu yang mereka Sampaikan bahwa Untuk mendapatkan sesuatu gitu ya Mereka banyak yang Dengan cara-cara apa saudara Instan Kemarin barusan Beberapa yang lalu Saya nonton gitu ya Ada yang pengen kaya saudara Ada kisah suami istri Pak, bapak kita loh Miskin terus Kapan kita kaya? Akhirnya apa saudara? Mereka cari Pesugihan Dengan cari pesugihan Jadi lucu-lucu ceritanya Saudara yang kadang gak masuk akal juga Pesugihannya ternyata Pesugihan uang balik katanya Saya juga baru tahu ada pesugihan Seperti itu ya Jadi mungkin kayak Apa ya? Tuyul mungkin ya Jadi lucunya ketika uang itu Dia belanjakan Balik lagi ke dompetnya dia Jadi dia ketika belanja Kembalinya diambil Uangnya balik lagi Jadi kaya raya Tapi saudara Ada beberapa hal yang Yang difilmkan itu Bahwa mereka pasti dapat ganjaran Ada yang meninggal Ada yang kakinya patah Ada yang segala macam Kita dibuat dramatisir banget Jadi saudara Sesuatu yang instan itu Mungkin juga dunia juga inginkan Dan mereka mencari dengan cara-cara Yang cara-cara dunia Saudara Oh pergi ke dukun Pergi ke pesugihan Saudara Ke gunung dan segala macam Untuk mendapatkan Kekayaan Atau mungkin bahkan Kesehatan Mereka pengen juga Kesejahteraan Dan kebahagiaan Itu dunia pengen Dapatkan dengan cara-cara Yang instan Saudara Saudara kita mungkin punya Banyak mimpi Saudara Kita punya tujuan Bagi yang punya tujuan Karena saya percaya Ada beberapa Dari kita Seringkali ketika kita ditanya Apakah tujuan hidupmu Seringkali kita bingung jawabnya Apa yang menjadi mimpimu Apakah impianmu Apakah targetmu Seringkali ketika kita ditanya Hal seperti itu Saudara Atau kita menanyakan hal itu Pada diri kita sendiri Apakah kita sudah bisa menjawabnya Hari ini jika kau ditanya Kembali Apa yang menjadi tujuan hidupmu Apa yang menjadi mimpi Dalam hidupmu Sudahkah kita bisa menjawab Dengan yakin Ini tujuan hidup saya Ini kerinduan saya Ini sesuatu yang saya perjuangkan Yang saya ingin capai Apakah kita sudah benar-benar Kita yakin Dan kita memiliki Mimpi-mimpi itu Saudara Dan mimpi-mimpi itu Saudara Kita harus belajar Kita serahkan Kedalam Tangan Tuhan Kita mungkin punya mimpi Bagi yang punya mimpi Saudara Yang belum punya mimpi Kita mau belajar Kita mau berdoa Mencari wajah Tuhan Tuhan Aku pengen punya mimpi Yang dari engkau Kalau kita sudah punya mimpi Saudara Kita punya tujuan Kita mau serahkan itu Di hadapan Tuhan Tuhan Biarkan tujuanku ini Biarkan mimpiku ini Selaras dengan Mimpi Tuhan Saudara Bahwa apapun yang akan Kita lakukan Tanpa penyertaan Tuhan Itu semuanya Sia-sia Saudara Kita menggapai mimpi-mimpi Mimpi pribadi kita itu Semuanya Kita capai Kita lakukan Tetapi jika Tuhan Tidak menyertai Dalam setiap langkah kita Semuanya Sia-sia Saudara Karena itu kita mau belajar Kita mau diproses oleh Tuhan Kita belajar Menyerahkan mimpi-mimpi kita Di hadapan Tuhan Dan saya percaya Ketika mimpi kita Tujuan hidup kita Sudah selaras dengan mimpi Dan tujuan hidup Tuhan Maka itu akan Sungguh-sungguh indah Saudara Oh yang tidak punya mimpi Hidupnya itu akan Merasa Hampah Saudara Kemarin ketika saya Lihat kalender Tidak sengaja Saya Di pembatas buku ini Ada kalender kecil Saudara Ketika di pembatas buku Ada kalender kecil Ya Pembatas buku Holy Grail gitu ya Ketika saya merenungkan Sekarang tanggal berapa Gitu ya Saudara Oh tanggal 26 Agustus Dan ketika saya melihat Agustus sudah ada disini Saudara Kita sudah melewati Separuh dari tahun 2018 Dengan tidak terasa Ya Ketika saya melihat Oh ini saya sudah melalui ya Tanggal demi tanggal Tanggal 1 Januari 2 Januari Sampai akhirnya Kita ada di tanggal ini Saudara Waktu berjalan Begitu cepat Kita gak sadar loh Saudara Sekarang ini sudah mau Penghujung tahun lagi Sebenarnya lagi Natalan lagi Saudara Sebenarnya lagi Tahun baru lagi Dan saya begitu Ketika melihat tahun ya 2018 Sebentar lagi 2019 Sebentar lagi 2010 Ya 2010 Balik lagi ya 2020 Ketika saya Menuliskan tahun ya Pada beberapa Kemarin dokumen-dokumen Yang habis masa berlakunya Tahun 2020 2021 Saya merasa bahwa Wow ini sekarang Tahun dunia ini Sudah tua 2020 2021 Saudara Tidak terasa Bahwa waktu-waktu ini Sudah kita lewati Dengan begitu cepat Tidak terasa juga Saudara Usia kita bertambah Tidak terasa Saudara Berapa banyak Waktu-waktu kita Yang sudah kita Pergunakan Dengan baik Saudara Orang yang tanpa Tujuan Orang yang tanpa Mimpi Orang yang tanpa Target Saudara Dia akan melalui Hari-hari kita Tanpa tujuan Tanpa sesuatu Yang kita kerjakan Dengan jelas Hanya untuk apa Saudara Menghabiskan waktu Menghabiskan tanggal Demi tanggal Yang ada di kalender Saudara Dengan rutinitas Yang kita kerjakan Tanpa suatu hasil Yang ingin kita capai Tanpa desuatu Yang kita perjuangkan Saudara Kita melakukan hal Dengan biasa-biasa Tiap hari Rutinitas Bosen Saudara Saya tipe pekerja Keras Saya Kalau sudah kerja Kadang lupa waktu Tidak suka makan Beberapa Yang lalu Sibuk Sekali Tiap hari Sibuk Tetapi Saudara Ketika saya berpikir Ketika saya capek Saya sibuk Kadang saya ngomel Terima Waduh Tiap hari Tidak pernah Istirahat Tidak pernah Berhenti Selalu ada kerjaan Habis ada satu kerjaan Ada lagi Sudah selesai Numpuk kerjaan lagi Yang lain Tetapi Saudara Saya juga merenungkan Jika saya Tidak ada kerjaan Saya juga Pasti akan bingung Cari kerjaan Mau kerja apa Kita ada sesuatu Yang kita capai Saudara Tapi kerjaan Itu juga harus jelas Saudara Ada tujuannya Tidak cuma kita kerja Kita melakukan sesuatu Tapi tidak ada target Tidak ada tujuan Itu juga semuanya sia-sia Saudara Apa yang akan kita Perjuangkan Mimpi apa yang sedang Kita perjuangkan Tujuan apa yang Engkau sedang ingin capai Dalam hidupmu Saudara Jika engkau punya tujuan Jika engkau punya mimpi Yang sudah engkau serahkan Di hadapan Tuhan Kita butuh Proses Untuk apa Mencapainya Supaya kita Menjadi orang yang Berkemenangan Di dalam Tuhan Amen saudara Kita mau saudara Kita diproses oleh Tuhan Dan proses itu Sakit Proses itu Mungkin ngomongnya Gampang saudara Tetapi proses Itu butuh yang namanya Ketahanan mental Proses butuh yang namanya Kekuatan saudara Seringkali saudara Banyak orang Tidak pernah sadar Dengan yang namanya Proses Sebenarnya Waktu-waktu yang kita Jalani Apapun yang kita Lakukan Apa yang kita kerjakan Saat ini Itu adalah bagian Dari proses Tuhan Saudara Tapi kalau kita Tidak sadar Kita akan Melalui proses Tanpa sebuah proses Sebenarnya Apa yang kita Jalani Tiap hari Itu adalah sebuah proses Tetapi kalau kita Tidak sadar Kita akan Melewati Begitu saja Proses yang Seharusnya kita Lalui Contohnya saudara Untuk sekolah Misalnya Kita sejak kecil Sekolah Ada yang mulai Pregroup Sekarang sudah sekolah Dua tahun sudah sekolah Sudah disekolahkan Mulai dua tahun Empat tahun Tujuh tahun Kita sekolah Saudara Bahkan dari Kecil Bahkan sampai sekarang Ada yang masih sekolah Ada yang masih kuliah Kemudian prosesnya Kita bekerja Berkeluarga Dan seterusnya saudara Itu adalah sebuah Proses yang kita Lalui saudara Tapi berapa banyak Di antara kita Yang mau Melalui proses Tahapan-tahapan ini Dengan mengambil Sesuatu Yang ada di dalamnya Yang akan membentuk Dan mengubahkan kita Kalau hari-hari ini Anemo pendidikan Itu sudah Mulai banyak berubah Orang tua Orang tua muda Zaman sekarang Yang mungkin Seumuran dengan Beberapa Teman-teman Di tempat ini Umur 30 40 tahun Yang sudah punya Anak Pemikirannya Sudah berbeda Dengan orang tua Kita zaman dulu Saudara Saudara Sekolah Anak bersekolah Itu sekarang Mulai banyak Yang sudah Tidak fokus Ke akademis Anak harus Ngafalin Semua gunung Semua pulau Ukuran bola basket Saudara Ukuran lapangan Bola volley Dan segala macam Kemudian Ngafalin Susuan ke pemerintahan Menteri-menterinya Dia hafalin semua Tahun Tahun Yang sejarah Semuanya harus hafal Saudara Itu perlu Ada perlu kita Untuk melatih kita Saudara Ada beberapa orang yang mikir Buat apa ya Kita ngafalin Semuanya itu Ketika saya ngajar Anak kuliah juga Ketika saya ajarkan Gini ya Dia tanya Buat apa sih Kita belajar ini Saya jurusan ekonomi Ngitung-ngitung Metode pengambilan Keputusan Ngitung-ngitung Buat apa sih Saya gak bakal kerja Di bidang ini kok Tapi apa Saudara Proses yang mau kita Ambil Dari setiap apa Yang kita jalani Saudara Bahwa sebenarnya Ketika kita Bersekolah Saudara Sistem pendidikan Apapun Saudara Yang kita telah Lalui Itu sebenarnya Sebuah proses Ketika kita Di sekolah Mungkin Dari TK Kita belajar Bersosialisasi Dengan teman Belajar Berbagi Dengan teman Kalau rebutan Mainan Itu ngalah-ngalah Gimana Saudara Kita belajar Ketika di SD Saudara Kejujuran Nilai-nilai Kejujuran Apakah kita Sudah Lalui proses itu Dan kita Memenangkan Itu Saudara Sampai sekarang Saudara Proses kejujuran Ketika kita Mengejakan ulangan Kita suka nyontek Enggak Saudara Kita suka Tanya teman Enggak Itu proses Saudara Yang akan membentuk Kita Dulu waktu SD Saya pernah ceritakan Saya pernah Saya gak suka nyontek Saya gak pernah juga Mau ngasih contoh orang Kalau dibilang egois Memang saya egois Saya kerjakan sendiri Saudara Itu belajar Yang namanya Kejujuran Sportivitas Mendapatkan nilai Itu hasilmu Atau hasilnya orang lain Atau bukan hasilmu sendiri Saudara Itu adalah proses Yang sebenarnya Kita lalui Ketika anak kuliah Bertanya kepada saya Apakah perlu Pelajaran ini Saya bilang Mungkin gak perlu Kamu kerja Mungkin gak akan ngitung Jumlah produk Yang akan diproduksi Jika Bahan bakunya sekian Jika ini sekian Kamu kerja di akuntansi Di kantoran Yang gak Pabrik Kamu gak akan butuh ini Ini orang teknik Yang mungkin butuh Tapi kenapa Kamu harus belajar ini Karena itu adalah Sebuah proses Proses berpikir kita Itu yang akan Melatih engkau Logika kita Yang akan dilatih Ketika engkau Berada di dunia kerja Ketahananmu Ketika engkau belajar Ketahanan kita Ketika kita bekerja Mengejakan tugas Itu yang akan Dilihat Saudara Itu yang akan Membawa kita Terbentuk Proses yang akan Membentuk kita Menjadi pribadi Yang lebih unggul Tapi banyak orang Saudara Yang tidak mau Melalui Proses Di dalam Proses yang sedang berlaku Mereka melewati Begitu saja Dan mereka Tidak mau Dibentuk Dalam proses itu Misalnya Ketika sekolah Ya dia ketika Mengalami proses sekolah Mereka gak ada Suatu bentukan Bentukan yang dia lalui Gak mau disiplin Ketika disiplin Gak mau Saudara Ketika disuruh Ngejain PR Gak mau Ketika disuruh Ngejain tugas Kerjanya apa Nyontok Ya nunggu temennya Kerjain baru Nyontok Tinggal nyalin Saudara Saudara Itu kita gak mau Melalui Proses Yang kuliah Gak mau kerja Keras Saudara Nyontok aja Ya Yang kerja Saudara Ketika Seorang juga Bekerja Itu juga sebenarnya Melalui sebuah Proses Saudara Ketika kita Bekerja Proses apa Yang sedang kita Lalui Apakah kita Sungguh-sungguh Mau mengejakan Setiap pekerjaan Yang kita lakukan Dengan sungguh-sungguh Memberikan yang terbaik Itu adalah Sebuah proses Saudara Nah saudara Demikian juga Ketika proses-proses Berjalan di dalam Kehidupan kita Kita akan dilatih Menjadi orang yang Lebih dewasa Lebih matang Sehingga kita akan Dengan Sejalan dengan Jalannya Tuhan Kita akan memperoleh Tujuan kita Saudara Tapi ketika kita Itu kadang Itu kadang Menyakitkan Ya Proses itu Tidak selalunya Enak Saudara Kita harus melawan Kedagingan kita Kita lihat Saudara Kisah Daud Dalam 1 Samuel 16 1 Samuel Pasal yang ke-16 Kisah Daud Yang mungkin Sering kali Sudah kita dengar Perikopnya adalah Daud diurapi Menjadi Raja Kita tahu Saudara Bahwa Daud Dilahirkan Di keluarga Isai Dia punya banyak Sekali saudara Dan dia adalah Anak yang Terakhir Anak bungsu Dan mungkin Perawakannya Kalau saya payangkan Itu ya Kecil Saudara ya Kalau sering kali Daud itu diceritakan Itu bukan Seorang yang Gagak perkasa Yang tegap Saudara Tapi kecil Mungkin Lucu Imut-imut Saudara Nah Pekerjaannya apa Saudara Sehari-hari Menggembalakan Kambing dan domba Siapa yang Menyangka Saudara Seorang penggembala Kambing dan domba Ini akan menjadi Seorang Raja Saudara Itu yang namanya Proses Saya percaya Daud Telah diproses Tuhan Ketika dia Menggembalakan Kambing domba Saudara Itulah sebuah Proses Dia harus belajar Ngayomi Ngayomi Kambing domba Ketika lari Oh ditarik lagi Oh ketika Masih makan Saudara Dan apa yang dia Lakukan Selama itu Saya percaya Itulah suatu proses Saudara Itulah sebuah Proses Daud Nah Saudara Dan kalau kita Lihat Daud Seperti lagu tadi Saudara Engkau tidak melihat Rupa Engkau tidak melihat Harta Tuhan tidak melihat Rupa dan harta kita Tapi Tuhan melihat Hati kita Hati hamba Yang Tuhan cari Dalam hidup kita Demikian juga Ketika Daud Menjadi seorang raja Tuhan tidak melihat Parasnya Perawakannya yang tinggi Perawakannya yang tegap Untuk menjadi seorang raja Tapi Tuhan melihat Hati Daud Saudara Saya percaya bahwa Hati Daud Adalah hati hamba Hati yang mudah Untuk diproses oleh Tuhan Hati yang mau diproses oleh Tuhan Apakah kita mau Saudara Memiliki hati Hati yang lembut Hati yang Mau diproses oleh Tuhan Tuhan melihat Setiap hati kita Tuhan itu sepertinya melirik Saya percaya Kenapa kok gak Tiba-tiba Daud aja Yang jadikan raja ya Kok Saul dulu gitu ya Saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan Saudara Daud Dia bukan orang yang pintar perang Seperti kakak-kakaknya Bukan orang yang Gagak perkasa Yang punya banyak senjata Tetapi justru Dialah yang dipilih Menjadi seorang Calon raja Waktu itu Saudara Mungkin dia gak pernah Mimpi juga Gak pernah lu Tiba-tiba saya jadi raja Tetapi Hati Daud telah Menarik Hati Tuhan Saudara Sudahkah Hidup kita Hati kita Sudah Membuat Tuhan Tertarik Memandang kita Dan melihat Kepada kita Dan berkata apa Saudara Aku menemukan Ada sesuatu yang Spesial Dalam dirimu Wow itu luar biasa Saudara Pernahkah kau membayangkan Tuhan berkata itu Kepadamu Aku tertarik Kepada pribadimu Aku tertarik Kepada hatimu Engkau telah Mengikat Hatiku Saudara Engkau telah Mencuri Hatiku Saudara Pernahkah kita Berpikir Ketika Tuhan Mengatakan itu Kepada kita Sudahkah hidup kita Telah menarik Hati Tuhan Ataukah hidup kita Malah membuat Tuhan apa Saudara Sedih Saudara Duh anak ini Dari dulu Gak mau nurut Dari dulu Gak mau taat Dari dulu Selalu Melanggar ketentuan Ketentuan firman Tuhan Dari dulu Selalu menyimpang Dari dulu Gak mau Mengejakan mimpi Tuhan Saudara Apakah Kita Sudah Menyentuh Hati Tuhan Dengan hati kita Daud telah Menyentuh Hati Tuhan Dengan hatinya Yang itu Tuhan Sudah tahu Dari dulu Intinya Sebelum Kejadian apa Yang terjadi Di depan Di masa depan Tuhan sudah tahu Anak ini Spesial Daud ini Spesial Karena itu Ketika kakak Kakaknya berjalan Di depan Samuel Ketika Dia diurapi Jadi raja Bukan yang ini Lewat lagi Kakaknya Bukan yang ini Lewat lagi Bukan yang ini Sampai Samuel Bertanya Apakah cuma ini Anakmu Isai Kok gak ada Yang dipilih Tuhan Ternyata masih ada Satu yang tidak Disini Sedang mengembalakan Kambing domba Dan ketika Samuel Menemui Daud Tuhan berkata Inilah dia Inilah dia Calon raja Yang akan harus Keurapi Menjadi seorang raja Dan saudara tahu Pada ayat yang Ketiga belas Saudara ya 16 ayat yang Ketiga belas Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan Atas Daud Itu yang saya Poinnya bahwa Apa? Sejak Daud Diurapi jadi Seorang raja Dan seterusnya Roh Tuhan Itu berkuasa Atas Daud Daud adalah Seorang yang Begitu juga Menghargai Dengan namanya Roh Tuhan Saudara Daud adalah Memiliki hati Yang lembut Hati yang Mau dibentuk Hati yang Mau diproses Dan satu lagi Dia sangat-sangat Menghargai Roh Tuhan Di dalam dirinya Kalau kita tahu Bahwa Saul Itu sebenarnya Ketika dia Melanggar Perintah Tuhan Ketika Perikup sebelumnya Saudara Kalau saudara Baca Saul tidak Taat kepada Tuhan Dan akhirnya Apa? Roh Tuhan Daripada Saul telah Diambil Tuhan Sudah tidak Menyertai Saul lagi Tetapi Saudara Daud Dalam kitab Masmurnya Kita tahu Saudara Bahwa Daud itu Begitu Takut Kalau sampai Roh Tuhan Itu meninggalkan Dia Karena itu Ada lagu Saudara Jangan Ambil Rohmu Dariku Tuhan Daud Itu orang Yang begitu Intim Dengan Tuhan Begitu Takut Kalau Tuhan Meninggalkan Dia Begitu Takut Kalau sampai Tuhan Tidak Menyertai Dia Lagi Saudara Daud Bukanlah Orang Yang Sempurna Saudara Kita tahu Dosa Daud Kita tahu Kelemahan Kelemahan Daud Saudara Tuhan Tuhan Tidak Pilih Orang Yang Sempurna Saudara Untuk Mengerjakan Tujuannya Untuk Mengerjakan Mimpi Disini Kita Semuanya Tidak Sempurna Amin Amin Saudara Saya pun Tidak Sempurna Seringkali Saudara Saya juga Merasa Tidak Layak Saudara Seringkali Saya merasa Duh Tuhan Bener Saya mau Kotbah Saya mau Melayani Engkau Saya mau Ini dan Itu Saudara Saya seringkali Merasa Tidak Layak Saya punya Banyak Kelemahan Punya Banyak Afon Seringkali Kalau saya Ngomong Yang Seringkali Yang Paling Kadang Kalau Ngomong Seperti Orang Yang Marah Ini Yang Kadang Saya Tidak Maksud Marah Raut Muka Saya Kadang Kesannya Seperti Orang Yang Marah Sampai Kadang Evi Lihat Wajahmu Tegang Kayak Orang Orang Marah Ini Maksud Bagaimana Saya Harus Belajar Ngomong Yang Harus Lembut Saudara Seringkali Kita Bukan Orang Yang Sempurna Mungkin Kita Bisa Marah Kita Bukan Orang Yang Sempurna Yang Lembut Semuanya Kayak Sylvia Lembut Saya Belum Pernah Lihat Dia Marah Anaknya Mungkin Pernah Tau Kalau Marah Gimana Ada Beberapa Orang Yang Saya Tau Marah Gimana Saudara Saudara Tapi Ada Orang Tentu Kadang Lihat Marah Marah Nadanya Tinggi Saudara Pada Tidak Maksudnya Seperti Itu Saudara Kita Punya Kelemahan Orang Yang Lembut Mungkin Ada Kelemahan Hati Wah Cepat Tersinggung Waduh Dikit Marahnya Tidak Marah Yang Kelihatan Mungkin Marahnya Tersimpan Di dalam Hati Saudara Itu Macem Tapi Kita Mau Belajar Dari Daud Tuhan Tidak Melihat Marah Kita Yang Cantik Kamu Pinter Kamu Punya Banyak Harta Saudara Tetapi Tuhan Melihat Hati Kita Daud Walaupun Dia Hatinya Mengasih Tuhan Tapi Dia Juga Bisa Buat Dosa Dia Mengingini Istri Orang Lain Saudara Dia Bahkan Membunuh Walaupun Tidak Bunuh Secara Langsung Dia Telah Membunuh Suami Dari Betseba Secara Tidak Langsung Wow Itu Dosa Saudara Tetapi Kenapa Daud Begitu Dicintai Oleh Tuhan Begitu Disayang Oleh Tuhan Karena Daud Memiliki Hati Yang Mau Diserahkan Oleh Tuhan Dia Tuhan Undur Dari Dirinya Dia Begitu Mengasihi Tuhan Ketika Dia Buat Dosa Dia Langsung Apa Saudara Bertobat Dia Langsung Dia Mau Ya Tuhan Aku Telah Berdosa Aku Telah Berdosa Dia Benar Benar Berkabung Atas Dosanya Dia Benar Menyesal Atas Dosanya Dan Dia Mau Diubahkan Itulah Yang Namanya Proses Saudara Daud Daud Adalah Seorang Yang Mau Diproses Oleh Tuhan Karena Itu Daud Memiliki Tempat Yang Spesial Di Mata Tuhan Daud Menjadi Salah Satu Orang Yang Ada Di Silah Keluarga Tuhan Yesus Saudara Daud Begitu Dicintai Oleh Tuhan Saudara Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Mau Kita Sungguh Diproses Oleh Tuhan Menyentuh Hati Tuhan Memikat Hati Tuhan Mencuri Hati Tuhan Saudara Dengan Apa Yang Kita Lakukan Dengan Hati Kita Hati Kita Yang Lembut Yang Mau Diproses Saudara Daud Ketika Dia Diproses Saya Percaya Itu Tidak Mudah Bagi Dia Ketika Dia Akan Diangkat Tuhan Tidak Semudah Itu Tiba-tiba Dia Menjadi Seorang Raja Proses Dia Diurapi Tuhan Sampai Dia Menjadi Seorang Raja Itu Tidak Dan Dia Tahu Saya Percaya Dia Tahu Dia Menjadi Seorang Raja Tapi Dia Tiba-tiba Langsung Kudeta Langsung Dia Merebut Kekuasaan Saul Aku Yang Seharusnya Jadi Raja Tidak Saudara Dia Memiliki Hati Hamba Dia Mengikuti Siap Proses Yang Tuhan Tempatkan Di Dalam Hidupnya Dengan Setia Saudara Dia Tetap Humble Dia Suka Main Kecapi Ketika Roh Jahat Ada Saudara Untuk Menjadi Sesuatu Saudara Tuhan Mau Ngangkat Kita Kita Harus Belajar Dari Bawah Saudara Di Dalam Pangkat Militer Pasti Ada Jenjangnya Pertama Apa Dulu Prajurit Ada Kolonel Letnal Dan Segala Macem Sampai Jentral Demikian Juga Dalam Pemerintahan Jadi Presiden Ada Dilatih Jadi Apa Ketua RT RW Kecamatan Dan Segala Macem Saudara Demikian Juga Di kantor Tidak Tiba Tiba Langsung Jadi Boss Tetapi Harus Dilatih Dulu Menjadi Seorang Karyawan Staff Yang Jadi Manager Supervisor Dan Seterusnya Saudara Kita Mau Tidak Melalui Proses Itu Daud Menjadi Seorang Pelayannya Saul Menjadi Pelayannya Saul Tangan Pembawa Senjatanya Saul Dan Dia Melewati Proses Proses Yang Ada Dengan Setia Tanpa Mengeluh Kemudian Dia Juga Akhirnya Tuhan Angkat Lebih Lagi Dengan Keberaniannya Ketika Dia Yakin Tuhan Menyertai Dia Melawan Goliat Raksasa Dari Filistin Saudara Ketika Kita Diproses Oleh Tuhan Kita Juga Harus Melewati Proses Untuk Melawan Raksasa Dalam Hidup Kita Inilah Jalannya Saudara Apa Yang Diri Raksasa Dalam Hidup Kita Saudara Mungkin Saudara Raksasa Itu Adalah Rasa Nyaman Kita Kita Sudah Nyaman Dalam Satu Tempat Dan Kita Tidak Mau Keluar Dari Zona Nyaman Kita Ketika Tuhan Memanggil Kita Saudara Dalam Suatu Visi Tuhan Dalam Suatu Mimpi Tuhan Kita Sudah Nyaman Dengan Zona Kita Tuhan Aku Tidak Mau Ngoti Ngoti Kehidupanku Aku Sudah Nyaman Dengan Kehidupanku Aku Tidak Mau Ikuti Panggilan Aku Sudah Enak Hidupku Sudah Zona Nyaman Kita Itu Mungkin Raksasa Dalam Hidup Kita Mau Kita Dikoyak Zona Nyaman Kita Dan Kita Keluar Dan Mengikuti Panggilan Tuhan Mungkin Itu Rasa Malas Kita Siapa Disini Yang Suka Permalas Malasan Dalam Tetap Amsal Dikatakan Pemalas Pergilah Kepada Semut Belajar Pada Semut Mereka Tidak Padang Bulu Musim Dia Kerja Mencari Makan Karena itu Banyak Semut Di rumah Kita Sedikit Saja Makanan Semut Datang Karena Semangat Mencari Makan Saudara Pemalas Bahkan Ketika Saya Baca Baca Dalam Kitab Yosua Yosua Pasal Yang Ke 18 Yosua Pasal Yang Ke 18 Ayat Yang Ketiga Perikubnya Ketika Itu adalah Pembagian Sisa Tanah Kanaan Di Silo Maka Berkumpulan Segenap Umat Israel Di Silo Lalu Mereka Menempatkan Kemah Pertemuan Di Sana Karena Negeri Itu Telah Takluk Kepada Mereka Pada Waktu Itu Masih Tinggal Tujuh Suku Di Antara Orang Israel Yang Belum Mendapat Bagian Milik Pusaka Yang Ketiga Sebab Itu Berkatalah Yosua Kepada Orang Israel Berapa Lama Lagi Kamu Bermalas Malasan Sehingga Tidak Pergi Menduduki Negeri Yang Telah Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Alah Nenek Moyangmu Sampai Situ Saudara Saudara Ternyata Di Jaman Yosua Para Suku Israel Yang Tersisa Yang Belum Dapat Tanah Ini Ternyata Juga Ada Sifat Malas Malasan Ini Suatu Hal Yang Aneh Ketika Mereka Tidak Menduduki Tanah Kanaan Dan Ini Sudah Ada Beberapa Sudah Dapat Saudara Tapi Ada Beberapa Suku Yang Mereka Bermalas Malasan Ya Bermalas Malasan Tidak Pergi Untuk Menduduki Tanah Perjanjian Tuhan Padahal Tanah Perjanjian Tuhan Itu Sudah Disediakan Di Depan Mata Saudara Tapi Mereka Malas Malesan Inilah Giant Raksasa Yang Mungkin Juga Kita Alami Saudara Males Tanah Kanan Tanah Perjanjian Mimpi Dan Visi Tuhan Mungkin Sudah Di Depan Mata Kita Sudah Tersedia Di Depan Kita Tapi Kita Apa Saudara Malas Males Tidak Mau Pergi Males Tidak Mau Kerjakan Ini Yang Menghambat Kita Untuk Menerima Tanah Perjanjian Tuhan Saya Percaya Panti Asuhan Sudah Akan Segera Berdiri Saudara Di Depan Mata Kita Kita Berdoa Kita Mau Diproses Tuhan Tapi Kita Tidak Mau Sudara Kita Hanya Diam Malas Malasan Sudah Di Depan Kita Kita Mau Berdoa Kita Mau Kerjakan Kita Mau Pergi Kerjakan Panti Asuhan Tidak Lama Lagi Saya Percaya Akan Ada Poli Poli Klinik Kesehatan Yang Akan Dibuka Saudara Di Depan Mata Kita Akan Terbuka Suku Israel Jemaat CMC Harus Pergi Menduduki Negeri Itu Kita Harus Pergi Mengerjakan Mimpi Tuhan Saya Percaya Jika Satu Cabang Gereja CMC Sudah Berdiri Di Surabaya Barat Puji Tuhan Saya Percaya Bahkan Banyak Cabang Gereja Ini Akan Berdiri Amin Saudara Kita Semuanya Bersiap Siap Saudara Kita Akan Jangkau Jiwa Sebanyak Mungkin Jika Kita Punya Mimpi Saudara Kebangunan Rohan Itu Akan Terjadi Di Depan Mata Kita Jangan Lewati Waktu Waktu Yang Ada Dengan Sia Sia Kita Mimpi 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 Tuhan Apa Apa Bisa Kita Lakukan Yang Terbaik Saudara Hari Tiap Hari Kita Melalui Bersama Dengan Tuhan Jika Kita Rindu Suatu Saat Ada Bread Giver Ministry Yang Memberikan Makanan Kepada Ribuan Yang Masak Mungkin Yang Suka Masak Nasi Bungkus Jika Kemarin Bapak Gembala Bilang Nggak Nasi Bungkus Tapi Makan Nasi Jenis Restoran Mimpi Akan Menjadi Nyata Saudara Saudara Berapa Penyakit Dantara Kita Yang Mau Dipakai Oleh Tuhan Yang Mau Melewati Proses Pergi Lawan Raksasa Kita Lawan Kenyamanan Kita Lawan Saudara Kemalasan Kita Daud Dia Melawan Goliat Dia Melawan Raksasanya Dan Dia Mendapatkan Kemenangan Saudara Dan Proses Daud Nggak Sampai Disitu Selain Melawan Daud Banyak Hal Yang Harus Dia Lalui Dia Harus Dibenci Oleh Saul Dia Dikejar Dia Akhirnya Sampai Kekua Adulam Disana Bertemu Dengan Banyak Penjahat Saudara Yang Melarikan Diri Juga Tetapi Disana Dia Belajar Akhirnya Dia Menjadi Pemimpin Ya Saya Percaya Ketika Dia Disana Saudara Orang Yang Banyak Yang Terluka Tertinggal Mungkin Ada Yang Dulu Penjahat Saudara Itu Dia Belajar Sebuah Proses Dia Untuk Apa Menjadi Berkat Buat Mereka Memimpin Mereka Membawa Mereka Kepada Jalan Tuhan Saudara Dan Itu Tahap Tahap Dia Untuk Menjadi Seorang Raja Bagaimana Dia Belajar Kepada Rakyat Itu Seperti Gimana Saudara Itu Sebuah Proses Yang Harus Dijalani Dan Kita Saudara Untuk Menjadi Seseorang Yang Tuhan Rencanakan Dalam Hidup Kita Kita Harus Mau Di Proses Pembentukan Surabaya Barat Bukanlah Tanpa Proses Saya Percaya Timnya Pasti Sudah Banyak Berdoa Mungkin Menangis Saudara Untuk Adanya Cabang Barat Diadakan Di Sana Dan Benar-benar Sebuah Proses Tiba-tiba Langsung Ada Secara Instan Walaupun Beberapa Tahun Yang Lalu Kita Sudah Berdoa Surabaya Barat Cabang Berdiri Di Sana Tapi Tiba-tiba Langsung Banyak Orang Yang Tidak Mau Proses Penyak Instan Dan Ketika Di Proses Menunggu Proses Tuhan Mereka Kecewa Mana Belum Ada Sampai Sekarang Ini Orang Yang Sukanya Kalau Bahasa Instagram Saya Baru Tahu Ada Istilahnya Nyinyir Saya Baru Tahu Apa Itu Nyinyir Istilahnya Nyinyir Mungkin Bahasanya Ngolok Ngolok Ngenyek Bahasa Tubanya Ngenyek Menghina Nggak Tahu Dinyinyir Visi Tuhan Dinyinyir Apa Itu Nggak Mungkin Itu Terjadi Saudara Kita Punya Banyak Mimpi Mimpi Yang Tuhan Akan Berikan Buat Kita Tapi Siapa Yang Diproses Oleh Tuhan Untuk Mencapai Mimpi Tuhan Saudara Suatu Hal Tuhan Mau Angkat Kita Kita Belajar Setia Dalam Perkara Yang Kecil Setia Dalam Perkara Yang Kecil Seperti Saya Katakan Bahwa Setiap Jenjang Itu Ada Tahapan Tahap Kita Setia Menjadi Ketua RT Ketua RW Camat Saudara Yang Tuhan Akan Angkat Kita Lebih Tinggi Ketika Engkau Setia Dalam Pekerjaan Mu Saudara Yang Karyawan Setia Saudara Engkau Kerjakan Dengan Sebaik Baiknya Tuhan Akan Angkat Akan Promosikan Kita Saudara Kerjakan Dengan Sebaik Baiknya Engkau Yang Kuliah Kerjakan Yang Terbaik Berikan Semuanya Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Tuhan Tidak Akan Pernah Menutup Matanya Terhadap Orang Orang Yang Setia Orang Yang Bersungguh Sungguh Kepada Tuhan Yang Benar Benar Mau Mengejakan Yang Terbaik Saudara Putulnya Namanya Setia Dalam Perkara Kecil Dan Yang Kedua Perbesar Kapasitas Kita Tuhan Tidak Akan Berikan Sesuatu Yang Besar Jika Kita Tidak Pernah Siap Untuk Menerimanya Saudara Gelas Yang Kecil Tidak Akan Pernah Bisa Menampung Air Yang Banyak Jika Kita Ingin Mendapatkan Hasil Yang Banyak Air Menampung Air Yang Banyak Maka Kita Harus Siapkan Gelas Yang Besar Bahkan Gentong Mungkin Saudara Ya Gentong Yang Besar Sehingga Akan Menampung Banyak Air Itu Saudara Saudara Ini Yang Saya Pelajari Ketika Mungkin Saya Mulai Suntuk Waduh Ini Untuk Mengelola Banyak Hal Ini Rasanya Banyak Hal Yang Harus Dilakukan Kemudian Saya Ingatkan Perbesar Kapasitas Kita Perbesar Kapasitas Kita Menjadi Seorang Pemimpin Harus Perbesar Kapasitas Pemimpin KTV Pemimpin Rikom Gembala Apapun Disini Pemimpin Musik Dan Segala Macem Koordinator Saudara Perbesar Kapasitas Kita Ketika Kita Tidak Bisa Perbesar Kapasitas Kita Tidak Bisa Menerima Sesuatu Yang Lebih Dari Tuhan Ketika Banyak Kerjaan Ketika Saya Banyak Sekali Kerjaan Hampir Tiap Hari Pulang Malam Ketika Saya Berpikir Tuhan Banyak Sekali Kerjaan Perbesar Kapasitas Belajar Mempercayakan Orang Dan Ketika Saya Buka Instagram Kadang Saya Kepo Kepo Saudara Pas Ada Berita Jokowi Pemimpin Saudara Saudara Itu Artinya Bahwa Kalau Engkau Mau Diangkat Lebih Tuhan Menerima Sesuatu Yang Lebih Tuhan Jika Apa Yang Kita Kerjakan Tuhan Akan Memperlebar Jalan Jalan Kita Maka Apa Kita Lakukan Memperbesar Kapasitas Kita Saudara Saya Percaya Ketika Kerja Ini Mungkin Masih Kecil Kecil Terus Kita Tidak Mempersiapkan Sesuatu Yang Besar Saya Percaya Saudara Mau Jemaat Memakin Banyak Juga Kebaktian Sampai Sepuluh Kali Mungkin Kita Lihat Semua Kita Mempersiapkan Tempat Yang Besar Dan Kita Berdoa Ada Suatu Tempat Yang Lebih Besar Dari Ini Yang Kita Miliki Amin Saudara Yang Bisa Menampung Yut Center Mungkin Gereja Saudara Dan Banyak Lagi Ketika Sekolah Dulu Masih Mempet Di Tenggilis Saudara Campur SD SMP SMA Rasanya Sempit Sampai Tidak Cukup Dan Saya Percaya Itu Butuh Yang Memperbesar Kapasitas Kita Harus Ada Satu Tempat Lagi Untuk SMP SMA Dan Saya Percaya Saudara Sebentar Lagi SMA Tidak 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 Percaya Kapasitas Lagi Menambah Tempat Untuk Menaung Lagi Untuk SMA Dan Saya Percaya Tempat Itu Tidak Cukup Lagi Saudara Dan Itulah Memperbesar Kapasitas Dan Itu Butuh Tenaga Guru Tenaga Admin Yang Mau Sampaikan Lamaran Silahkan Yang Dipromosi Sekalian Saudara Kita Disini Kita Perlu Memperbesar Kapasitas Ini Sekolah Semakin Berkembang Dengan Luar Biasa Dan Saya Percaya Tuhan Akan Terus Menyertai Apapun Yang Kita Kerjakan Saudara Di Kesehatan Saya Percaya Juga Kita Doakan Kita Mau Jadi Berkat Lewat Kesehatan Kita Mau Jadi Berkat Lewat Media Televisi Rohani Dan Segala Macem Saudara Dan Saya Percaya Orang-orang Yang Mau Diproses Oleh Tuhan Yang Mau Menyerahkan Mimpinya Untuk Tuhan Saya Percaya Kita Akan Mampu Mungkin Engkau Tidak Terpanggil Untuk Mengejakan Visi Ini Di Dalam Saudara Tapi Jika Engkau Punya Kerinduan Mungkin Engkau Bekerja Di Marketplace Engkau Juga Bisa Melayani Tuhan Saudara Dengan Cara-cara Yang Berbeda Tapi Semua Yang Kita Kerjakan Semuanya Untuk Tuhan Amin Saudara Amin Amin Selanjutnya Saudara Ayat yang terakhir Dalam kitab Matthew 9 Matthew 9 Pemen musik Silahkan Maju ke depan Matthew Pasal yang ke 9 Ayat yang ke 17 Kita akan Baca sama-sama 1 2 3 Begitu pula Anggur yang Baru Tidak Diisikan Kedalam Kantong Kulit Yang Tua Karena Jika demikian Kantong Itu akan Koyak Sehingga Anggur Itu terbuang Dan Kantong Itu pun Hancur Tetapi Anggur Yang Baru Disimpan Orang Dalam Kantong Yang Baru Pula Dan Dengan Demikian Terpeliharalah Dua-duanya Saudara Sesuatu Yang Baru Yang Kita Rindukan Dari Tuhan Itu Membutuhkan Kapasitas Hati Hati Yang Baru Tempat Yang Baru Saudara Untuk Kita Menerima Sesuatu Yang Baru Dari Tuhan Anggur Yang Lama Mungkin Pemikiran Pemikiran Kita Yang Lama Itu Harus Kita Buang Tidak Bisa Disimpan Anggur Yang Baru Dalam Kapasitas Hati Kita Yang Lama Karena Semuanya Itu Akan Rusak Karena Itu Kita Mau Siapkan Kantong Hati Kita Yang Baru Untuk Menerima Sesuatu Yang Baru Dari Tuhan Untuk Menerima Proses Dari Tuhan Ingat Saudara Tiap Hari Itu Adalah Proses Tiap Hari Itu Adalah Proses Belajar Buat Kita Hari Ini Apa Yang Tuhan Proses Dalam Hidup Kita Mungkin Kesabaran Ketakunan Saudara Roma Kita Kita Malah Bermegah Juga Dalam Kesengsaraan Kita Karena Kita Tahu Bahwa Yang Pertama Kesengsaraan Akan Menimbulkan Ketakunan Yang Kedua Ketakunan Menimbulkan Tahan Uji Ketiga Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurakan Di dalam Hati Kita Oleh Roh Kudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Saudara Dalam Proses Itu Mungkin Kita Harus Mengalami Yang Namanya Kesengsaraan Saudara Tetapi Kesengsaraan Akan Menimbulkan Ketakunan Saudara Dalam Proses Jika kita Tidak Tekun Saudara Kita Tidak Akan Pernah Kita Bisa Melalui Proses Dan Ketakunan Akan Menimbulkan Tahan Uji Dalam Bahasanya Itu Mentor Tahu Orang luar pulau Tidak Tahu Ada yang Tahu Mentor Tidak Mentor Tahan Uji Mentor Artinya Apa Di Apa-apain Kuat Digodain Yang Menjengkelkan Tidak Terpancik Marah Itu Tahan Uji Dikodain Sampai Melek Waduh Digarai Sampai Elek Tetap Mentor Tahan Uji Dibuat Kondisi Sepurung Apapun Saudara Tahan Uji Dalam Keluarga Kita Punya Masalah Seburuk Apapun Tahan Uji Saudara Jadi Kita Belajar Tahan Uji Dan Orang Yang Tahan Uji Punya Pengharapan Dalam Tuhan Dan Pengharapan Tidak Pernah Mengecewakan Amin Saudara Ya Komen musiknya Silahkan Maju ke depan Kita Mau Belajar Saudara Menerima Setiap Proses Dari Tuhan Dan Kita Juga Belajar Kita Memiliki Mimpi Dari Tuhan Mungkin Kita Belum Punya Mimpi Saudara Kita Belajar Tuhan Aku Pengen Punya Mimpi Dari Engkau Engkau Yang Belum Punya Visi Doakan Ya Doakan Apa Ya Visimu Apa Ya Visiku Yang Selaras Dengan Visi Tuhan 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 Tuhan